Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro ya Berjumpa lagi mas bro, kita hari ini Mau bikin perpak untuk mesin, eh untuk mesin, untuk pisau nya mas bro ya Karena perpak yang ini udah mulai buruk mas bro Jadi kita mau ganti mas bro ya Ini udah sangat keras sekali mas bro ya Dan ini udah Ini udah keras sekali mas bro Jadi kita harus ganti mas bro Dan cara membuatnya cukup mudah sekali mas bro ya Kita bagaimana cara membuatnya mas bro Kita simak yuk Sampai habis mas bro, biar gak gagal paham Jadi untuk persiapannya mas bro ya Kita siapkan dulu mas bro, bekas ban Ban motor nih mas bro Eh ban motor, ban mobil mas bro, salah Dan kita siapkan cetakannya Untuk pengunci pisau nya mas bro ya Kita ukur sedemikian rupa mas bro seperti ini Nah Jadi kita bikin seperti ini mas bro ya Kita siapkan seperti ini Biar mudah kita potong gini aja dulu mas bro Kita potong seperti ini Nah cukup kita paskan ke plat penutupnya ini mas bro ya Dan mohon maaf mas bro ya Ada sedikit gangguan tadi Nah kita bikin seperti ini mas bro ya Kita cetak seperti ini Nah Ini kan udah jadi mas bro ya Ini lihat Sudah jadi Dan langkah selanjutnya mas bro Kita lipat seperti ini mas bro Nah Kita lipat seperti ini Dan cukup kita Ketak sininya mas bro Kita potong Nah kita potong bagian ujungnya Kita lipat Jadi empat Nah Nah ini udah jadi mas bro Nah seperti ini Jadi kita lipatnya seperti ini mas bro ya Satu Dua Nah seperti itu Setelah itu kita Potong Ini mohon maaf mas bro ya Agak sedikit blur mas bro Karena gak tau Faktor apa ini mas bro Jadi Setelahnya kita Langsung pasang lagi Ke situ mas bro ya Bisa dilihat mas bro ya Perbedaannya Ini yang masih baru Dan ini yang udah lama mas bro Dan yang udah lama ini udah Jadinya sangat tipis sekali mas bro ya Udah Gak terlalu ngunci dia mas bro Jadi saya Jadi saya Inisiatif untuk membuatnya mas bro ya Oke Kita langsung coba Di situ Di kepala mic Pisaunya mas bro Nah kita pasang disini Nah seperti ini mas bro Cara memasangnya Kita pasangkan disini mas bro Jadi cukup satu aja mas bro ya Kalau dua ini mas bro Nantinya Susah kita pemasangannya mas bro Satu aja sudah awet Satu aja awetnya minta ampun mas bro Pisau kita Nah Cukup seperti ini mas bro ya Nah ini Terbukti mas bro Saya sudah menggunakan Perpak Karet Buatan sendiri ini Sudah Satu tahun mas bro ya Sudah satu tahun Dan terbukti Awet semua mas bro Pisau saya ini Jadi gak mudah Sudah retak mas bro Sebenarnya cuman Sepilih sekali mas bro Dan fungsinya Karet ini mas bro Untuk meredam getaran mas bro ya Di pisau kita Jadi Dia lebih awet Menahan getaran Lebih awet Jadi oke lah ya mas bro ya Saya rasa cukup mas bro Dan mohon maaf Apabila Video nya ini Ada yang Kurang pas Apa gimana mas bro Saya hanya sekedar Memberikan Informasi Dan Inisiatif mas bro Supaya Kita semua Bisa Bekerja dengan baik Mas bro ya Dan lancar Dan mohon maaf Apabila ada Kebisingan Kebisingan Yang di Luar-luar sana mas bro Kita Baikan saja ya mas bro ya Dan oke lah Saya rasa cukup mas bro Video dari saya ini Semoga Bermanfaat ya mas bro ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Gatul mas bro Mantap Selamat menikmati